Alfa meluncurkan 3 motor listrik baru di ajang Gai Kindo Indonesia Internasional Autoso 2024 ini. Menariknya, salah satu motor listrik yang diluncurkan memiliki harga banderol yang sangat terjangkau, yakni 11 jutaan. Apa saja produk tersebut? Tonton videonya sampai selesai ya! Dua produk pertama merupakan varian baru dari Alfa Servo, yakni tipe Boost Charge & Hue. Kedua varian tersebut mampu mengisi daya dengan cepat di fasilitas Alfa Boost Charge Station yang akan dihadirkan di beberapa titik di Jawa dan Bali. Disebutkan Alfa Servo Boost Charge dan Alfa Servo Hue memiliki fitur pengisian daya mode Boost, sehingga mampu mengisi baterai dari 10% hingga 50% hanya dalam waktu kurang dari 30 menit saja, geng. Menariknya, di Alfa Servo Hue mendapatkan beberapa penambahan lagi dari Servo Boost Charge. Di antaranya, warna baru Fridian Green, Enchance Monosoft untuk stabilitas yang lebih baik, serta dual channel IBS. Selain kedua produk tersebut, Putu Yuda selaku Steve Marketing Officer Alfa juga memperkenalkan N3. Alfa N3 merupakan produk baru Alfa yang dirancang dengan posisi berkendara yang nyaman, berbagai ruang penyimpanan, port USB, dan fitur fast charger atau boost charge seperti pada Servo. Kayaknya belum ada spesifikasi lengkap dari Alfa N3 ini, geng. Namun pihak Alfa menjelaskan produk barunya bisa digunakan beralih hingga 75 km per jam dan jarak tempuhnya mampu mencapai 140 km. Perihal harga, Alfa Servo Boost Charge ditawarkan dengan harga Rp45,5 juta dan Alfa Servo Hue dijual dengan harga Rp49,5 juta. Sementara itu, untuk Alfa N3 dibanderol dengan harga Rp18,5 juta saja. Harga tersebut merupakan patokan untuk on the route DKI Jakarta dan belum termasuk potongan subsidi Rp7 juta dari pemerintah. Jika dipotong subsidi, maka Alfa Servo Boost Charge dijual dengan harga Rp38,5 juta, Servo Hue seharga Rp42,5 juta, dan N3 menjadi Rp11,5 juta. Bagaimana, geng? Mana nih motor Alfa yang akan kamu pilih? Terima kasih telah menonton!